Keributan brand Jersey Timnas yang baru sebenarnya itu menandakan kalau masih banyak brand lokal itu nggak siap untuk level up. Selamat datang di Thinking Room. Jersey Timnas, merek Airspot. Airspot ini sudah membuat keramaian berhari-hari dari sebelum mereka lawancing sampai gue rekaman hari ini pun masih ada saja keramaiannya tentang Jersey Airspot. Aduh, gue sebenarnya ya ngelihat keributan ini nih. Ini memang menandakan banget kalau brand lokal itu sebenarnya memang belum siap. Gue nggak bilang semua brand lokal ya, tapi masih banyak brand lokal yang belum siap untuk memang naik kelas. Karena kenapa? Terlepas dari yang di awal-awal. Ini kan di awal-awal kan masalahnya adalah banyak yang meributkan desain dari Jersey tersebut. Tapi desain itu kan masalah selera, itu subyektif. Ada yang bilang suka, ada yang bilang nggak suka, ada yang bilang bagus, ada yang bilang nggak bagus. Tapi di sini konteksnya kan adalah brand apparel olahraga ya. Yang dimana pendekatannya menurut gue lebih tricky karena pendekatannya menggunakan sport marketing. Apa itu sport marketing? Sport marketing sebenarnya basically is a marketing, tapi yang digunakan, diterapkan untuk olahraga. Nah, karena konteksnya ini olahraga, of course, of course, ada team atau ada atlet yang menggunakan produk lo, yang memakai brand lo, memainkan brand sport apparel, elu tuh nggak bisa lepas dari tim atau atlet yang elu sponsorin atau yang menjadi brand ambasadornya dari brand elu. Jadi pemilihan tim atau atlet yang elu sponsorin atau yang elu jadikan sebagai brand ambasador, itu sangat krusial banget. Oke? Sangat krusial banget. Karena nanti atlet dan tim tersebut akan nempel banget sama brand elu. Untuk paling gampang adalah Michael Jordan dengan Nike yang mengeluarkan lini produk namanya Air Jordan. Untuk menjadi seperti Air Jordan, of course, nggak gampang. Karena mencari atlet atau timnya pun juga tricky. Membutuhkan tim yang memang udah punya nama besar atau pemain atau atlet yang udah juga mempunyai. Nama nggak hanya sekedar nama juga, tapi kemampuan dan prestasi yang juga luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah Airspot sebagai sebuah brand yang baru belum pernah megang tim olahraga atau atlet sama sekali dan konon memenangkan tender untuk menjadi aparel jersey timnas. Dari kejadian yang terjadi hingga hari ini, gue melihat mereka sangat tidak siap untuk menghandle ini. Timnas Indonesia atau tim-tim lain, tim olahraga atau atlet-atlet lain, itu adalah sebuah produk yang ketika lu sponsorin atau lu pegang, itu bukan milik lu secara eksklusif. Itu yang harus disadari dulu pertama. Tapi itu milik dari fans-nya. Timnas Indonesia, of course, dimiliki oleh supporter timnas Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. So, ketika banyak fans yang akhirnya mengkritik produk dari buatan Airspot ini, yang waktu itu diawalkan desain dan juga kualitasnya. Sampai Coach Sintayung juga bilang di jersey trainingnya mereka, bahan kainnya itu terlalu menyerap keringat. Yang sedangkan sebenarnya untuk sebuah jersey olahraga, istilah teknologi itu breathable. Breathable itu namanya dikata, ketika lu berkeringat, kainnya itu nyerap keringat dan cepat kering. Tapi ini enggak. Kainnya itu nyerap keringat, iya. Tapi kainnya enggak cepat kering. Dan respon itu dibales dengan sebuah kayak uji coba kimia aja gitu, praktek, praktikum. Ada kain jersey sama foundernya Airspot itu, dituang air pakai sendok. Gue sampai bertanya-tanya, pernah enggak kira-kira kayak Phil Knight, Adidasler, atau Kevin Plank gitu, mencoba, mencobaan seperti itu pakai, masuk, tuang air pakai sendok ke jersey-jersi yang mereka produksi di brand mereka masing-masing, entah Nike, Adidas, atau Under Armour. Itu aja yang menunjukkan kalau dia itu enggak siap dan enggak paham gitu tentang produk sebuah spot apparel. Dan belum lagi keributan yang dilakukan oleh ini ya, oleh Hernanda, kreatif director yang menangani desain dari jersey timnas ini. Ya menurut gue sebenarnya itu enggak perlu. Untuk sebuah ilmu PR, itu sangat-sangat parah banget. I don't know if this is intentional atau enggak, tapi kalau melihat dia bilang, ini kan S4 marketing, jadinya kan rame orang memperbincangkan terus. I don't think so. Gue enggak setuju. Talk about marketing is about value. Sport marketing pun juga sama, is about value. Value dari brand apparelnya, dan value dari tim atau atlet yang disponsorin. Kalau hanya mengandalkan gimmick keributan doang, ya mungkin rame, mungkin diperbincangkan. Tapi, apakah membuat konsumen itu membeli produknya? Gue aja sebenarnya penasaran. Gimana sebenarnya salesnya? Nanti dalam 2 atau 3 bulan lagi, atau mungkin dalam setahun ini, karena katanya update terakhir, sampai akhirnya Coach Justin turun tangan, desainnya mau diganti lagi nanti. Bulan September ya, itu gimana? Udah siap belum? Untuk set the value, sama dengan value-nya timnas Indonesia. Jadi nggak bisa hanya cuman main gimmick-gimmickan doang. Gimmick-gimmickan yang akhirnya menjadi gimmick kosong, jadi sampah. Kalau produknya sampah. Nggak ada gunanya, cuy. Itu baru ngomong di sisi marketing ya. Belum distribusi, belum ntar pas produksinya, kualiti kontrolnya gimana. Bisa nggak itu? Why Nike, Adidas, Under Armour, Puma, dan yang lain-lain bisa di top level dunia? Salah satunya juga ya, karena kualiti kontrol mereka tuh bagus. Lo mau beli jersey-nya di negara manapun, ya akan mendapatkan kualitas yang sama. Karena ketika lagi di pabrik, ketika lagi dibikin, ya mereka menerapkan kualiti kontrol yang ketat. Nggak sembarangan. Nggak yang tiba-tiba logonya bisa ada di baju yang sama, ada yang logonya lebih turun, ada logonya yang lebih naik dikit, atau lebih ke tengah dikit. Nggak, nggak kayak gitu. Nah, itu kan yang jadi pertanyaannya. Bisa nggak Timnas mendapatkan yang Timnas Indonesia deserve dari brand AirSpo ini? Karena kalau main gimmick doang, yaudah. Lo memang nggak layak sih menurut gue buat jadi sponsor Timnas Indonesia. Brand-brand supporter kenal. Mereka tuh menjual how they honoring the athlete and the team. So it's all about emotion. Emosional, gimana hubungan antara si atlet dengan produknya, lalu juga dengan fans-nya, supporter-nya. Itu yang perlu ditekankan. Dan ini semua bisa terjadi kalau produknya juga bagus, produknya keren. Nggak bisa hanya berbalik lagi, nggak bisa hanya bermain gimmick-gimmickan. Karyanak bangsa, local pride, lalalalalala gitu. Eh, stai kucing lah itu. Kita sebagai customer nggak membeli itu. Mungkin kita beli, tapi seberapa banyak yang beli. Kita beli itu karena memang produknya bagus dan punya ikatan emosional dengan kita. Fans Real Madrid beli jersey Real Madrid karena Real Madrid tim yang luar biasa dan punya ikatan emosional dengan supporter-nya. Sehingga supporter-nya beli jersey Real Madrid. Bisa nggak tuh? Erspu membaca itu tuh. Mapping hal tersebut. Bikin brand tuh jadi keren gitu loh. Produk lu tuh keren. Nggak hanya cuman gimmick doang. Gimmick yang ternyata produknya juga. Ya, gitu. That's why menurut gue memang masih banyak brand lokal tuh belum layak untuk bisa naik kelas. Masih banyak PR di bagian produknya. Masih banyak PR juga bagaimana mereka set up the value for the rare marketing. Kita sebagai konsumen ya mau nggak mau akan terus bawel. Kita akan terus menggonggong kalau tim yang kita dukung, pemain yang kita support, tidak mendapatkan hal yang sama dengan value mereka. This is your homework, Erspu. Can you do it? We'll see. Eh, itu dari gue. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.